Acara ini dananya dari para petani semua, full dari swadaya para petani, khususnya Kalirahayu Blok Barat ya, umumnya Kalirahayu ya, khususnya Kalirahayu. Hanya saya minta diperhatikan oleh pemerintah desa untuk kedepannya mohon diadakan penanggulan batas Kalirahayu dan Kalisari biar tanah air asin tidak masuk. Sehingga peta para petani itu akan senang dan lebih sejahtera kedepannya lebih bagus, lebih nyaman. Jangan lupa like, subscribe di channel Kada Kiber. Pemerintah sekarang lagi pusing memikirkan BPM naik, bosku. Tapi di Kampung Kalirahayu, khususnya di Blok Suyut, lagi senang-senang bosku. Lagi mau mengadakan acara tradisi untuk melestarikan budaya. Mungkin hari, mungkin mulai punah. Sekarang diadakan acara seperti ini. Syukuran katanya untuk supaya anak muda tahu dan bisa melestarikan budaya. Jadi acara puncaknya atau selamatannya hari Minggu. Hari Minggu. Jam berapa? Jam 3. Jam 3 sore ya, habis berarti. Habis asar. Habis asar lah. Nah itu nanti malamnya ada acara apa? Malamnya ada acara nonton bareng layar tancap. Oh, enggak, enggak wayang atau enggak golak, enggak? Enggak. Jadi nanti malamnya acara layar tancap ya? Layar tancap. Nah ini mengadakan acara syukuran di sawah ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memeriakan pesta panen dan syukuran biar dapat hasil yang banyak. Oh, begitu ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Acara syukuran panen sadun. Mudah-mudahan dengan acara syukuran ini para petani makmur syukur. Amin. Terima kasih. 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 Kedepannya mungkin lebih bagus, lebih ekspastasi, lebih luas lagi nanti dan juga otomatis panen kita nanti hasilnya akan lebih meningkat. Hanya satu, persoalannya satu pengairan kurang diperhatikan dari pada pemerintah desa dan juga cukup, karena ini kita kan di batas desa ya, di batas desa antara Kalirahyu dan Kalisari. Kalirahyu dan Kalisari ini sebelah baratnya Kalisari, tanah air laut sudah masuk di perbatasan. Jadi kira-kira untuk di Kalirahyu ini baru, yang ada kurang lebih sekitar 60%-an yang di garap oleh para petani, 40%-nya kena air asil. Tadi kita lihat sendiri warga sekitar, banyak yang datang bosku. Tidak anak kecil juga bosku, orang tua, ibu-ibu juga hadir bosku, acaranya tadi berjalan dengan lancar. Dan tadi kita sudah meminta keterangan dari Bapak Kepala Desa, beserta Pak Netia, acara syukuran ini. Dan tadi sudah saya ambil keterangannya. Nah, jadi kita sampai di sini bosku. Bokoke, yang belum subscribe bosku silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Bye-bye bosku, kita mau pulang karena waktunya sudah sore bosku. Sub indo by broth3rmax